Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan para guru yang ada di seluruh Indonesia. Saat ini saya, Melan Rondonu, sedang berada di kota Tomohon. Halo, apa kabar Bu Jeklin? Kabar baik. Luar biasa? Sungguh luar biasa dan sangat bangga dengan IG. Oke, Bu Jeklin. Saat ini kita bincang-bincang mengenai perkembangan IG ya. Namun, yang kita tahu bersama bahwa beberapa, sudah 3 tahun, belakangan ini IG mengadakan POP ya. Nah, menurut Ibu, kerjasama yang dilaksanakan IG beserta dengan Kemendik Budristek, bagaimana pendapat Ibu dengan kerjasama ini? Kerjasama yang sangat baik dan sangat bermanfaat bagi kami guru, termasuk juga kepala sekolah, di mana dengan kegiatan POP ini, kami dapat memperoleh begitu banyak ilmu, bahkan, bahkan kemampuan yang bisa merubah dunia pendidikan melalui kami guru, di dalam kegiatan kami di sekolah, di saat mengajar. Di sini, dengan kegiatan POP, kami semakin dituntut untuk tidak takut menghadapi tantangan pendidikan, melainkan maju, bahkan penuh semangat, antusias, merubah statement bahwa guru itu tidak takut untuk mengajar tanpa belajar. Iya, mantap sekali ya untuk merubah statement itu. Nah, sekarang dengan kegiatan itu kira-kira dampak, ada dampak tidak untuk siswa, untuk gurunya, bahkan yang lebih besar lagi untuk sekolah. Menurut Ibu Ceklin, sebagai FASDA ya, Bu, ya? Silahkan, bagaimana pendapat Ibu? Kegiatan ini sangat-sangat berdampak untuk kemajuan siswa, bahkan kami sebagai guru, dan bahkan lebih umum itu berdampak pada sekolah. Karena dengan melalui kegiatan POP ini, apalagi kami FASDA, kami dibimbing, serta diberi banyak pelatihan-pelatihan yang membawa guru itu semakin kreatif, berinovatif, berkreasi, bahkan berpikir kritis untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar itu bisa menyenangkan siswa. Bisa terjadi apa yang menjadi harapan dari kurikulum merdeka, yaitu merdeka belajar. Jadi ada dampak bagi anak-anak kami, di mana para siswa dengan anotusias, bersemangat, bahkan mau belajar, bahkan mau menerima pembelajaran dari kami guru, karena sistem yang digunakan, metode mengajar yang digunakan oleh guru itu semakin untuk kemajuan pendidikan anak-anak atau siswa khususnya, tetapi semakin untuk kependidikan di sekolah pada umumnya. Jadi sangat-sangat berdampak. Sangat berdampak ya Bu, ya. Kalau tadi saya mendengar semangat yang Ibu Jacqueline sampaikan mengenai kegiatan POP ini, Ibu Jacqueline selaku FASDA. Nah, bisa enggak Ibu memberikan contoh konkret? Ibu sebagai FASDA memberikan pengajaran kepada guru, nah dari guru itu dia akan memberikan pengajaran kepada siswa. Kira-kira seperti apa contohnya? Terima kasih. Misalnya, pada saat kita akan meningkatkan kemampuan siswa, terutama kemampuan litrum, yaitu literasi dan numerasi, kita sebagai guru bisa merubah cara memberi materi di kelas, misalnya melalui RPP yang berbasis masalah, kita mengambil misalnya simulasi, kita mengajak para siswa kita belajar mengenal, mengenal materi yang akan kita sampaikan melalui contoh-contoh yang ada di sekitar kelas. Jadi, para siswa itu sangat antusias, mengingat, bernalar, berpikir, apa yang harus saya buat untuk menerima, menyimak apa yang saya sampaikan selaku guru. Jadi, dengan kegiatan POP ini, selaku FASDA, melalui kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh IG, Katanggur Indonesia, melalui POP, para guru dilatih. Jadi, contoh misalnya, pada saat saya akan mengajar di kelas, tidak monoton. Keklin, fasilitator daerah untuk SD, SMP, SD ya? SD. Jadi, misalnya saya sebagai guru SD, saya akan memberi materi tentang transformasi, kita tidak langsung, jadi kita peta konsep dulu. Peta konsep dulu, kemudian melalui metode Jigsaw, guru itu hanya memberi saran, memberi ini, anak yang menjadi student center. Jadi, di situ, para siswa dengan antusias, penuh semangat, mau, jadi mau mengikuti KBM. Langsung terlihat, ya? Sehingga terasa, waktu sudah habis dalam, waktu KBM itu sudah habis. Jadi, itu kira-kira contoh konkretnya. Apalagi, yang mengajar adalah Ibu Jeklin yang sangat cantik, waduh, pasti dengan materi, metode mengajarnya yang sudah diterapkan, atau yang sudah didapat di para senior, di fasilitator pusat, ya? Pusat, FASNAS. FASNAS. Lalu, Ibu sebagai fasilitator daerah menerapkan itu kepada guru untuk mengajar di guru SD, ya? Oke, itu merupakan dampak-dampak yang terjadi di saat Ibu sebagai FASDA. Nah, sekarang, dari kegiatan itu, kira-kira ada suka, suka pasti banyak, dan duka. Kira-kira boleh ceritakan, Bu? Tentunya, dalam kegiatan ini, banyak yang kami alami, tetapi pengalaman positif atau suka. Di mana dengan melalui kegiatan ini, kami bisa berbagi pengalaman dengan FASDA-FASDA dari daerah lain, kemudian positifnya juga, kami semakin berani tertantang dengan masih pola lama. Kami mulai membuka wawasan baru, supaya menjadi guru itu, apalagi menjadi FASDA itu, kita harus memberi yang terbaik untuk teman-teman guru, sehingga mereka kembali ke sekolah, ke lapangan mereka bisa mengimplementasikan kepada teman-teman guru, sehingga apa yang menjadi sasaran, tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini, misalnya peserta didik itu berhasil, kemudian guru-guru juga di sekolah itu bisa berhasil, sehingga merdeka belajar itu bisa mencapai. Merdeka belajar dan merdeka mengajar. Oke, terima kasih Ibu Jacqueline. Oke, para guru yang ada di seluruh Indonesia, bahkan yang ada di kota Tomohon, sekian dulu untuk pembicaraan kita dengan Ibu FASDA yang cantik, Ibu Jacqueline. Bye-bye.